Halo Sobat, jumpa lagi di channel Hari Soro Epic Pada sempatan kali ini, saya akan melanjutkan Kisah Wayang Suman Teringenger bagian 3 Saya doakan Sobat dalam keadaan sehat Tak kurang suatu apapun Berlimpah rejeki dan bahagia senantiasa Sebelumnya, bagi Sobat yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe adalah gratis Dan akan mendukung perkembangan channel ini Kedepannya Akhirnya, saya ucapkan selamat menonton Terima kasih Salam Budaya Datanglah Sang Penolong Prabu Arjuno Sosro telah kembali ke negara Maispati Dengan memboyong Citrawati dan semua Putri Dumas Serta Raja-Raja Pengiringnya Sementara Sumantri dengan tertuntuk sedih Meratapi nasibnya Dan menyepi di tengah hutan Ia memikirkan bagaimana cara memindahkan Taman Sriwedari Ke Maispati Sebenarnya, pekerjaan itu akan menjadi mudah Jika ada Suko Sarono Adiknya yang sakti itu di sampingnya Tiba-tiba, hal yang tak di nyana Suko Sarono datang dan menganggiri Kakang Sumantri Mengapa Kakang tinggalkan aku seorang diri Sapa Suko Sarono? Sumantri yang belum hilang rasa kagetnya Tak bisa menjawab pertanyaan adiknya itu Mengapa Kakang Sumantri bersedih hati Menjendiri di hutan ini? Ada apa Kang? Ayo katakan Desa Si Suko Sarono Sumantri menceritakan semua yang terjadi Dan tugas berat yang harus ditanggungnya Suko Sarono menyanggupkan diri Untuk merampungkan tugas Memindahkan Taman Sriwedari itu Dengan syarat Sumantri berjanji Setelah pekerjaan itu selesai Suko Sarono diperpulihkan Ikut mengabdi di Kerajaan Maispati Tanpa pikir lagi Sumantri segera menyanggupinya Dil Taman Sriwedari telah berpindah tempat di Maispati Tak sengaja panah itu terlepaskan Kabar telah berpindahnya Taman Sriwedari ke Maispati itu Sampai ke telinga Dewi Citrawati Maka dengan tidak sabar Ia ingin segera masuk dan melihat Keindahan Taman itu Pejut hati Sumantri Bagaimana nanti jika Tuan Putri mendapati adiknya Yang berwujud Puto Bajang itu Ada di sampingnya Tentu akan terjadi kegemparan Oh no Maka Sumantri memujuk Suko Sarono Untuk pergi menjauh Sebelum Tuan Putri Citrawati Berkeliling di Taman Sriwedari Dengan lantang Suko Sarono pun menolaknya Dan dengan suara keras Menuntut Sumantri untuk menempati janjinya Karena diliputi kegundaan hati Untuk menakut-nakuti adiknya Supaya mau pergi meninggalkannya Sumantri mengeluarkan busur Dan mengarahkan anak panah Ketubuk adiknya itu Suko Sarono tak bergeming Seinci pun dari tempatnya Karena ia memastikan Kakaknya tak akan bersungguh-sungguh Membidiknya Memang demikian adanya Tetapi nasib berkata lain Entah apa yang menggerakkan Tiba-tiba saja Anak panah itu melesat dari busurnya Tanpa disengaja Dan tak ampun lagi Tubuh Suko Sarono tergunjam anak panah Nyawanya melayang Di tangan saudara kandung Yang disayanginya Belum habis rasa bingungnya Akan keadaan yang menimpa adiknya itu Terdengar suara Suko Sarono Yang sudah menjadi sukma Tak kusangka Kakang Sumantri Kasih sayangku padamu Kau balas dengan tindakan sekejik ini Namun aku menyadari Bahwa ini sudah menjadi takdirku Pada saat perang Dengan alengkananti Dibalah balasan untukmu Dan kita Akan bersama-sama lagi Di kehidupan Nirwana Tak terbendung lagi Lelean air mata Sumantri Meratapi kematian Suko Sarono Ia menyesali atas perbuatan Yang dilakukan terhadap adiknya Bambang Sumantri telah resmi Diterima pengabdiannya di Maispati Bahkan oleh Arjuno Sosropalu Dianugerai jabatan Patih Dengan nama Sulwondo Dan perjalanan hidup Sumantri Akan berakhir Seperti Sukoto Suko Sarono Ketika ia berperang menghadapi Rahwono Raja si Angkaramuka Dari Alengkau Demikianlah sobat Akhir dari kisah Sumantri Ngenger Semoga Kisah ini dapat Menghibur Dan menambah Wawasan Sobat sekalian Khususnya di Kisah Pewayangan Terima kasih telah menonton Salam Budaya Terima kasih telah menonton